Usai menggelar deklarasi di alaman Monumen Bandala Makassar, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifudin dan Rahmatika Dewi pun mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Makassar untuk mendaftarkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Disabut oleh ribuan simpatisan dan masa pendukungnya, Api Cicu yang mengenakan kemeja putih memilih untuk berjalan kaki menuju masuk ke kantor KPU Makassar. Proses penyerahan berkas pendaftaran dan rekomendasi partai pun dilakukan oleh Api Cicu dan diserahkan kepada pihak KPU yang disaksikan oleh partai pendukung. Usai verifikasi berkas, pasangan Api Cicu pun menyampaikan harapan dan keinginannya jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Makassar di hadapan parawak media. Ada beberapa program yang akan ditunjukkan langsung kepada rakyat dan itu kita akan nanti sampaikan secara khusus di pertemuan yang akan kita buat supaya di penjabaran visi-visi itu akan terstruktur dengan baik apa-apa saja program. Ada pun tahap selanjutnya setelah mendaftarkan diri ke KPU Kota Makassar, dua kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Universitas Hasanudin yang berlangsung selama dua hari.